Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Kemudian saya berikan salam kepada Nabi Muhammad SAW Di sini saya ingin menyampaikan kepada kita semua Bahwasannya kita sudah memasuki zaman globalisasi Zaman digitalisasi, zaman revolusi industri 5.4 Zaman berkembangnya di pengetahuan dan teknologi Zaman di mana semua hal bisa berkembang begitu cepat Bahkan setiap saat telah ditemukan hal-hal baru oleh manusia Kemudian bisa berdampak langsung pada keinginan Termasuk halnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi Karena dengan adanya ilmu pengetahuan Kita bisa memahami dan mengembangkan ide-ide dalam penerapannya dalam bentuk teknologi Sebagai contoh, kita sudah mengetahui adanya ketidaksebuatan atau artificial intelligence AI ini bisa ditemukan oleh manusia dengan adanya ilmu pengetahuan Terutama dalam hal matematika, sistem informasi, algoritma, dan lain-lainnya Kemudian diaplikasikan dalam bentuk teknologi Nah, dari hal tersebut kita bisa memahami bahwa bagaimana manusia itu bisa menciptakan peradaban yang begitu cepat Lalu bagaimana caranya kita menghadapi hal tersebut? Salah satunya yang perlu kita pahami untuk menjauh perkembangan dunia dengan adanya literasi Kenapa sih kita berbicara soal literasi? Kita bahas Apa itu literasi? Nah, literasi itu adalah suatu proses atau konsep yang dilakukan oleh manusia untuk memahami, mendapatkan, memikirkan, bahkan menganalisis segala informasi yang diperolehnya Nah, literasi ini bertujuan agar manusia bisa memperoleh banyak hal, banyak informasi sehingga bisa membenyakan persoalan-persoalan yang dihadapinya Nah, sebagai manusia itu harus bisa memiliki kemampuan literasi yang baik Literasi tidak hanya berbicara soal membaca ataupun tulis Mereka, literasi punya banyak hal Berikut kita bahas kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh manusia dalam hal literasi Pertama, kemampuan membaca Seperti dalam mengkapan, membaca adalah jendela dunia Nah, dengan membaca, kita bisa memahami sesuatu secara tertulis berkaitan dengan ilmu-ilmu Nah, dengan membaca, pengetahuan seseorang itu bisa lepas Dengan membaca, seseorang bisa mengungkapkan ide-ide atau pedagasan Apa yang perlu kita baca, banyak hal Kita bisa membaca buku, membaca artikel, membaca informasi, ataupun bisa membaca hal lainnya secara tertulis Kemudian, yang kedua soal menulis Nah, kemampuan menulis juga harus dimiliki oleh manusia Dari apa yang telah dia baca, itu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan Kemudian, yang ketiga, kemampuan berbaca Dengan cara mungkin suatu sana akan hilang Bahasa Bahasa itu digunakan oleh manusia untuk mengumumikasikan pikiran, ide dan pedagasan Nah, salah satu cara terbaik untuk mengumumikasikan hal tersebut dengan berbicara Kita bisa membicarakan ide, membicarakan suatu hal, dengan berbicara orang lain Agar memahami apa ide yang kita bicarakan Kemudian, yang keempat, kemampuan berhitung Kemampuan berhitung itu juga penting Tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang pandai berhitung Kompan berhitung atau mengumumerasi Itu manusia bisa memprediksi kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan datang Sebagai contoh, misalkan kita membeli suatu barang Kita bisa memprediksi berapa harga dari barang tersebut Kemudian, berapa jumlah barang yang akan kita beli Atau kita bisa menjawab persoalan di bidang numeratik Sebagai contoh, kita bisa menghitung banyak benda Kita bisa merumuskan berbagai hal Terutama dalam berhitung Kemudian, yang kelima adalah membecahkan persoalan Dari keempat kemampuan tersebut Kita bisa membecahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi Persoalan tersebut tentu akan ada setiap hari Tetapi, bagaimana cara kita untuk menghadapi sebuah persoalan Yaitu dengan kemampuan interasi yang baik Kemudian, bagaimana kita menyusun strategi atau langkah-langkah Agar bisa ditemukannya solusi untuk menjauh persoalan tersebut Oleh karena itu, saya ingin memberi kita semuanya Mari kita tingkatkan kemampuan interasi kita Kita harus memahami betul apa informasi-informasi yang telah kita menolak Kita harus memahami banyak hal ini Karena dengan itulah, kita bisa menyelesaikan berbagai dinamika Berbagai persoalan yang ada pada kehidupan kita Mungkin sekian dulu dari saya Kurang lebihnya, mohon maaf Kalau misalkan ada pertanyaan ataupun duga Untuk konten terbaru Silahkan berikan tangkapannya di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh